Intro Pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'alam Kita lanjut pembicaraan tentang ilmu dan amal Tadi sudah kita sampaikan Bahwasannya surat dan ayat pertama kali turun kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. bicara tentang pentingnya ilmu pengetahuan Ikhro disuruh untuk membaca Kemudian dalam ayat lain kita sampaikan bahwasannya orang yang berilmu pengetahuan Itu mendapatkan derjat yang lebih tinggi beberapa derjat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita sampaikan juga ilmu itu tidak cukup kalau tidak diamalkan Maka kita lanjut pada pembicaraan pada segmen yang berikut ini Bahwasannya Seseorang itu tidak cukup hanya berilmu pengetahuan yang tinggi saja Kalau tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Ketika Rasul ditanya oleh Aisyah, ditanya oleh para sahabat Ya Aisyah bagaimana etikanya Rasul, hidupnya Rasul Kata Aisyah, Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan Artinya apa? Rasul itu mengimplementasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari Memang kalau kita amati dan kita teliti Itu rata-rata hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu lebih banyak dalam bentuk perbuatan Rasul Sangat sedikit Rasul yang memerintahkan Tapi Rasul lebih banyak mencontohkan Artinya apa? Pengamalan itu lebih ujen Lebih penting daripada hanya sebagai ilmu yang didapatkan dalam level kognisi saja Yang berbasiskan kepada pengetahuan saja Tapi lebih penting di dalam bahasa ilmu pendidikan adalah Psikomotori atau dalam bentuk afektif Pengamalan dalam realita kehidupan sosial kemasyarakatan Jadi ilmu itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat Pantaslah salah seorang sahab ulama Kalau kita mengatakan mengambil pendapat mereka Seseorang itu yang berilmu itu dibagi pada empat golongan Katanya Pertama Ulama ini mengelompokkan Kelompok yang pertama katanya adalah Seseorang yang mengetahui Bahwasannya dia itu tahu Dia memiliki ilmu pengetahuan Maka kategori orang pertama ini adalah Sebagai seorang yang alim Orang yang memiliki ilmu pengetahuan Maka ikutilah orang ini Kategori yang pertama Seseorang yang berilmu pengetahuan Dan dia tahu bahwasannya dia memang memiliki ilmu pengetahuan Maka kita diminta untuk mengikuti orang ini Kemudian karakter yang kedua Tipe manusia yang kedua Atau orang yang berilmu yang kedua adalah Rajulun layadri annahu yadri Pazalika na'imun Pa'aikazahu Kata ulama ini Karakter orang yang kedua adalah Seseorang yang dia tidak tahu Bahwasannya dia itu mengetahui Dia itu sebagai seorang yang alim Maka karakter yang kedua ini Dikategorikan sebagai seorang yang tidur Na'imun Orang yang lagi tidur Maka Pa'aikazahu Maka bangunkan Nanti kita lihat Kira-kira kita tipe yang mana Tipe yang ketiga Kata ulama ini Rajulun layadri Rajulun yadri annahu layadri Pazalika jahilun Pa'anlimuhu Seseorang Yang dia mengetahui Bahwasannya dirinya tidak mengetahui Dia tidak berilmu Saya sadar saya tidak punya ilmu tentang itu Maka orang seperti ini adalah Orang yang belum memiliki ilmu pengetahuan Orang yang jahil Jahil bukan dalam bentuk jahiliya Tapi orang yang belum mendapatkan ilmu itu Maka orang seperti ini Ajarkan Pa'anlimuh Ajarkanlah mereka ini Seseorang yang dia tahu Bahwasannya dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu Maka orang ini harus diajarkan Nah yang terakhir Kata ulama ini Mengkategorikan Rajulun layadri Annahu layadri Pazalika ahmak Pajatanibuh Seseorang Yang dia tidak mengetahui Bahwasannya dia tidak punya ilmu pengetahuan Maka orang ini harus dijauhkan Maka orang ini harus dijauhkan Kenapa? Dia kategorinya adalah orang yang pekak Ahmak Pekak Tuli Muta Maka tipi orang ini harus dijauhkan Seseorang yang dia tidak tahu Bahwasannya dia tidak mengetahui Maka orang seperti ini dijauhkan Nah Saudara Tipimu yang diambil Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira kita masuk dalam kriteria yang Tipi nomor berapa Apakah maksud yang pertama Orang yang mengetahui Sebagai seorang yang alim Atau yang kedua Orang yang lagi tidur Mengetahui tapi tidak lupa Maka kita harus ingatkan Atau yang ketiga Memang kita tidak punya pengetahuan Maka kita harus belajar Atau yang keempat Kita tidak sadar Bahwasannya kita tidak punya pengetahuan Tapi kita sombong Maka ini adalah kategori Pak Ahmak Jauhkanlah pancetan ibu Semoga saja Kita bukan termasuk Di kelompok yang terakhir Kelompok terakhir adalah Kelompok orang yang sombong Yang menganggap dirinya itu Lebih tahu Sementara dia tidak mengetahui Sama sekali Kalau kita yang ketiga Itu masih lumayan Dia sadar Bahwasannya Dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu Maka Dia siap untuk belajar Tidak masalah Atau Tipi yang kedua Orang yang lupa Maka perlu kita ingatkan Pasti Ingatkan Hai kawan Ini waktunya sudah sholat Hai kawan Kita baca Quran Hai kawan Ini sudah kita pelajari dulunya Mungkin anda lupa Jadi kita selalu mengingatkan di situ Nah Yang lebih bagus itu lagi adalah Kelompok yang pertama Dimana Memahami ilmunya Dan dia mengetahui Bahwasannya dia punya ilmu pengetahuan Nah Tapi pun yang pertama itu bagus Lebih bagus lagi adalah Rajulun yadi Anahu yadi Kemudian Diamalkan ilmunya itu Kenapa? Karena tuntutan di dalam beragama kita itu adalah Tidak sekedar mengetahui Tetapi Sampai kepada Mengamalkan ilmunya Walaupun sedikit Sampaikan Diamalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Pemirsa TV Yang dinamati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjut Pembicaraan tentang Ilmu dan amal Setelah Pariwara Berikut ini Subhanahu wa ta'ala